Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu persatu ide teknologi yang kemarin dijadikan PR, PR pertama di pertemuan, bimbingan pertama. Selanjutnya malam ini kita akan bahas satu persatu tim yang pertama dari Gandang dan Iqbal, on camp ya Gandang sama Iqbal, ini sambil saya tanya-tanya dan saya beri masukan. Iqbal, mana Iqbal? Iqbal Kanang. Kelompok satu. Halo, Iqbal Kanang. Hadirus. Yang bilang hadir, Kanang. Iqbalnya ada. Kemudian, Maria, oke. Halo? Halo? Iqbal Kanang? Yang lainnya? Ini kayaknya jaringan saya lagi enggak bagus, karena di sini hujan. Sebentar, saya berbagi dulu. Oke. Baik, ini saya pindah panggai kartu. Oke, kita bahas dari kelompok satu. Kelompok satu itu kelompoknya Gandang sama Iqbal, ya. Ini ya, minyak kalian, ya? Iya. Ya, ush. Ya, ush. Ini sangat bagus, menurut saya. Ini dari masalahnya sudah kelihatan, kurangnya pemanfaatan batang pisang dan juga ampas tebu. Kemudian, banyaknya penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian, harga BBM yang selalu meningkat. Ini sebenarnya diganti bukan yang selalu meningkat, tapi fluktuatif namanya. Terus, kemudian, solusi dari masalah tersebut untuk ampas. Jadi, kan masalahnya adalah ada tiga ya ini sebenarnya. Batang pisang dan ampas tebu yang tidak terpakai. Ini sudah masuk. Kemudian, bahan bakar fosil. Jadi, menyebabkan efek rumah kaca. Sama harga BBM yang meningkat. Untuk ampas tebu bisa digunakan untuk pangan ternak. Kemudian, batang pisangnya bagaimana ini? Batang pisang? Biasa dibakai buat pupuk. Biasa dibakai buat pupuk ya? Iya. Jadi, hanya sebatas untuk digunakan untuk pupuk dan pangan ternak. Oke. Yang kedua adalah membatasi penggunaan BBM. Supaya tidak... Untuk ini, untuk solusi dari penggunaan bahan bakar fosil ini gimana? Ini biasanya ada yang namanya memunculkan bahan bakar alternatif gitu ya. Oh iya. Terus kemunculkan tiga. Jadi, kalau kita memunculkan tiga masalah, berarti solusi yang dimunculkan juga lebih baik juga tiga. Karena kan ide-nya ada tiga. Ide masalahnya ada tiga. Kemudian, ide tiga ini sebenarnya kelihatannya kalau dari masalah itu tidak ada hubungannya. Tapi nanti dihubung-hubungkan itu bisa. Dihubungkan bisa. Kita kelebihan batang pisang sama tebu misalnya. Ini terus kemudian digunakan untuk apa? Itu bisa insya Allah. Kemudian, kekurangan dari solusinya adalah jika hanya untuk pangan ternak. Solusinya kan hanya untuk pangan ternak. Dari proses pencernaan ternak akan menghasilkan gas metana. Dan juga akan menyebabkan, oh iya. Jadi, kalau misalnya dia hanya sebagai ampas kan nanti buangannya kan berupa kotoran ya. Kotoran pada hewan itu kan dia menimbulkan hasil lagarnya itu dia mempuncul gas metana. Metana juga merupakan salah satu gas efek rumah kaca. Kemudian yang kedua, jika membatasi penggunaan BBM, maka banyak masyarakat yang akan demo. Oke, tidak apa-apa. Itu juga akan merupakan pemerintah. Oke, ini tidak apa-apa. Ini kekurangan kalimat-kalimat seperti ini itu kelihatan kalau kalian masih SMB. Jadi, tidak apa-apa. Tidak usah dihilangin. Terus kemudian, solusi dari kalian itu apa? Solusinya di sini adalah untuk mengurangi dampak efek rumah kaca. Berarti kan, apa ya, core-nya. Core, inti. Jadi, intinya dari permasalahan kalian itu kan adalah efek rumah kaca kan. Jadi, sebenarnya kalian ingin mengurangi efek rumah kaca. Dengan memanfaatkan ampas tepu dan batang pisang sebagai inovasi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Yaitu dengan menggunakan bioetanol. Udah dipelajari bioetanol itu apa? Udah. Udah ya? Udah. Bisa ya berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau saya kasih tahu sedikit. Kalau etanol itu kan hasil... Pokoknya, kita bisa mengganti BBM itu salah satunya jika bahan tersebut dia mengandung etanol. Itu aja intinya. Jadi, kita bisa mengganti bensin itu dengan sesuatu hal yang lain. Yang penting dia mengandung etanol. Seperti itu. Etanol. Iya, etanol. Nanti dipelajari lagi. Terus, bionya itu kan berarti kan etanol yang dihasilkan dari... Hidup. Ya, makhluk hidup. Terus, kemudian langkah-langkah solusimu adalah... Yang pertama, ini sesuai yang difoto kemarin ya? Berarti udah diuji coba berarti ya? Udah. Alatnya, baru alatnya. Baru alatnya ya? Ini kaleng lava, toples, sosis. Ini kira-kira berhasil nggak kemarin itu? Kan kalian membuat alatnya itu untuk proses destilasi atau sudah mengudinya ya kemarin itu? Kemarin soalnya itu asam sulfatnya nggak punya. Sulfatnya? Oh, berarti harus pakai asam sulfat itu buat apa asam sulfatnya? Buat yang hidrolisisnya. Oh, berarti masih pada tahapan buat ini ya, destilasinya berarti ya? Buat mendapatkan etanolnya berarti ya? Iya, Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Terus, cara membuatnya ini sudah... Cara membuatnya sudah sangat runtut. Lubangin bagian kaleng lava ini sudah... Saya kemarin juga sudah dikirimin fotonya sama Ganang. Ganang apa Iqbal kemarin yang WA saya? Ganang ya? Saya, Ustaz. Buatnya di rumahnya siapa? Rumahnya Ganang atau rumahnya Iqbal? Rumahnya Mas Iqbal, Ustaz. Rumahnya Mas Iqbal. Dekat ya? Nggak, Ustaz. Nggak. Oke, cara membuatnya sudah kelihatan banget. Ini insya Allah bisa diterapin. Tapi nanti sambil dicek dulu, ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, ampas tebu... Oh iya, ampas tebunya itu bagian apa? Nanti di sini sudah saya kasih tahu ya. Sudah saya kasih note di bawahnya. Ampas tebunya itu bagian apanya yang digunakan? Kan, misalkan kita makan tebu, kita makan tebu kan seharinya kita... Kita ini kan, kita hisap kan, kita makan kan seharinya. Terus itu ampasnya yang bagian, yang sisanya itu atau tebu yang masih utuh sama kulitnya itu. Kalau misalnya ampasnya, ampas dari penggilingan pabrik tebu itu kan ada kulitnya juga. Tapi kalau ampasnya yang kita makan, itu kan berarti otomatis yang sudah dikupaskan. Apa maksud saya ya? Nanti yang dipakai bagian mananya? Yang dalamnya aja. Nanti sama kulitnya juga? Sama kulitnya sekalian. Oke, nanti konsisten di situ ya. Kemudian, apakah ampasnya saja? Oke, berarti itu ampas saja ya, Frix, ya? Nggak ada kandungan glukosa dalam tebunya ya? Nggak usah. Glukosanya kan sudah keambil. Sudah keambil. Makanya itu jadinya pakai tahap yang hidrolisis tadi buat pengembalian glukosanya gitu ya? Glukosanya, iya. Munculkan glukosanya. Terus kemudian yang kedua, apa kandungannya yang membuat bisa bersifat BBM? Tadi sudah kasih tahu ya, etanol ya? Jadi, itu nanti kalau misalnya di fermentasi, itu akan muncul yang namanya etanol. Nah, etanol itu salah satu jenis alkohol yang bisa menggantikan bahan bakar minyak. Seperti itu. Ide-nya sudah bagus, aplikatif. Kira-kira kalau misalnya nanti kalian mau pakai ide ini, itu kira-kira bisa diterapin dengan maksimal nggak? Maksudnya bisa sampai pada tampan diujikan bisa ya? Insya Allah. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ini cocok nih kayaknya kalau misalnya teknologi anak-anak cowok itu biasanya lebih, apa ya, lebih deserve di situ. Kemudian nanti disertakan dan dicoba. Ini sudah ada notenya, 1-3-4. Ada pertanyaan? Dari Ganang sama Iqbal atau dari teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan atau masukan? Kalau teman yang lainnya nggak boleh bertanya, tapi memberikan masukan. Kalian bingungnya di mana Iqbal sama Ganang? Nanti dicoba dulu aja, dicoba. Nanti kalau misalnya, kalau misalnya ada keseluritan nanti bisa tanya. Gitu ya. Terus kalau menurut saya, kalau saluran saya, kalau misalnya membuat, kalau misalnya membuat itu pakai alat-alat yang fit. Maksudnya yang kita itu kalau misalnya lomba, kita tidak melulu harus menggunakan barang bekas. Memang bagusnya adalah barang bekas, tapi di saat kita tidak bisa memaksimalkan dengan barang bekas, ya tetap kita menggunakan barang yang tidak bekas. Gitu ya? Halnya itu yang nggak bekas tuh mahal ya, us. Kendalanya kan dibiayanya itu. Kendalanya biayanya, nanti akan difasilitasi sama Ustazah Kiki kayaknya dari sekolah. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Ustazah Kiki gitu ya. Ya, ya. Gandang sama Iqbal itu, dua orang bikin satu itu apa? Dua orang dua cukup ini? Satu. 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 Apa pikiran sampai situ ya? Sudah cukup menarik. Kayaknya mereka sudah kompak deh ini kayaknya, us. Oh iya, itu karena mereka sering lomba barang juga itu, us. Kakak adik. Kakak adik. Kakak adik. Bukan ya, us. Adiknya wajrin. Oh iya, nggak. Terpukas juga di sini ya. Oke, sebentar. Oke. Saya kemarin sudah mencoba mencari jurnalnya, beberapa jurnal terkait tentang. Apa namanya? Ini Kak Sasabila, keluar masuk terus ya. Saya kemarin sudah mencoba untuk mencari jurnalnya terkait pisang, jantung pisang sama, apa tadi? Ampas tebu, itu biasanya digunakan untuk pulp. Jadi kayak dibuat kertas. Kayaknya yang inovasi dibikin ini masih belum ada di jurnal. Jadi kemungkinan ini bisa nanti tinggal, kalau misalnya kita, kalian menemukan ide, kalian kalau menemukan hal semacam ini, dan belum ada, itu nanti kita tetap pertahankan pakai ide yang ini. Gitu ya. Gimana? Kanak, Ivel? Oke ya? Oke, Us. Oke, Us. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu, kelompoknya... Kelompoknya... Ustaz ini ada Ustaz Zahlia ini. Ustaz Zahlia tapi kok nggak ada suaranya. Malu kucing. Kalian dipantai juga sama Ustaz Zahlia loh, Ian. Untuk kelompok dua ada Sufina sama Salsabila Kita cek untuk Buatannya mereka Ini buatannya Sufina sama Salsabila Mana Salsabila? Hanya Sufina aja Kayaknya tadi Oh ini Salsal udah masuk Halo Salsal bisa on cam Gimana? Baik Kayaknya Salsal belum ini ya? Keluar lagi kayaknya dia Sufina? Oke di ini ya Gak apa-apa nanti Mbak Salsal biar lihat Anak aja rekamannya Jadi kalau misalnya Idenya Idenya Salsal sama Sufina ini Dia bikin pesticida Dari Pesticida dari daun Pepaya ya? Iya Tat Sudah dicari Sudah dicari tahu Daun pepayanya Daun pepaya yang apa? Pepaya biasa bisa Tat Iya nanti Ini saya kasih note ya Di bawahnya Tipe pepayanya Kan ada pepaya yang Daunnya bisa dimakan Ada yang tidak Atau kan ada beberapa jenis pepaya kan? Nah itu nanti kamu fokusnya Nanti kalau misalnya kamu di uji sama juri Pasti kamu ditanyain Pepayanya itu pepaya yang mana? Yang kayak gimana? Yang jenisnya apa? Nanti ditanya Terus Kemudian Dari masalahnya adalah Pencemaran lingkungan Akibat pesticida kimia Jadi backgroundnya cuma satu ini Kemudian Solusi dari masalah tersebut Yang sudah-sudahkan memulai adalah Sebagian petani sudah mengurangkan Pesticida alami Nah berarti Kekurangannya adalah Kebanyakan petani Memilih Pesticida kimia Daripada Pesticida alami Ini sebenarnya sudah Sudah masuk idenya Sudah kebaca masalahnya apa Terus kemudian Solusinya dari pemerintah itu Yang sudah dilakukan itu apa Kemudian Sebagian petani sudah mengurangkan Pesticida alami Terus kemudian Solusinya adalah Membuat pesticida sendiri Dengan bahan alami Yaitu Pesticida alami dari daun papaya Sudah dipelajari belum Sufina terkait tentang Kandungan dalam daun papaya Belum Belum ya Jadi nanti Saratnya dia menjadi Pesticida itu apa Jadi seperti itu Jadi Kita menggunakan Tiba-tiba menggunakan Apa namanya Daun papaya Tiba-tiba menggunakan daun papaya Itu Kenapa alasannya Apakah dia Mengandung senyawa kimia Senyawa yang bisa Membunuh Pesticida itu Membunuh hama Membunuh serangga Jadi Harus ada Itunya Kalau misalnya Kalau daun papaya Saya belum pernah Mendengar Kalau misalnya Saya cari Di Di internet Juga masih belum ada Tapi Tapi saya belum tahu Saya belum mencari tahu Kandungan daun papaya itu Apa yang bisa membunuh Yang bisa digunakan Sebagai Pesticida Kalau Pesticida Yang saya tahu Biasanya Kalau alami itu Pakai ini Pakai Apa namanya Yang ada Citronella Sama geranial Oh ini Pakai apa namanya Apa sih Yang buat masak soto itu Serai Biasanya pakai serai Ini kalau misalnya Ada serai Serai itu Kalau misalnya Dibakar Itu dia menghasilkan Senyawa Desiskan Desiskan itu Salah satu Yang bikin Serangga itu mati Jadi kayak gitu Desiskan itu Karena Ya Desiskan itu Kalau misalnya Manusia itu Kayak dehydrasi Jadi serangganya Dehidrasi Itu kalau misalnya Kandungan pada Serai Tapi kalau daun papaya Saya belum tahu Apakah Di papaya ada Geranial Sama Citronellanya Itu Masalahnya Masih kurang akurat Ya Meskipun sudah fokus Tapi masih Perlu Digelentrein lagi Perlu Di uraikan lagi Jadi Uraianya masih Belum pada tahapan Urgen Atau penting Jadi ini masih Masih Ya sudah Sekitar hanya Masalah aja Tapi belum Menunjukkan bahwa Kehadiran Pestisida Papaya ini Penting Itu masih Belum Ada Kemudian Kemudian Ide sudah Bagus Sebenarnya Tapi harus Dipelajari lagi Terkait Kandungan Yang ada Di dalam Daun papaya Kemudian Kandungan Apa yang dapat Dianalkan dari produk Ini juga Ketahanan menulisnya Ketahanan mencari Sumbernya Itu juga harus Ditingkatkan lagi Oke Sufina ada pertanyaan Masalahnya Apa harus Ditambahkan Kalau sebenarnya Masalahnya Gak apa-apa Ini aja Gak apa-apa Tapi diurekan Sedikit Pencemaran lingkungan Akibat Pestisida Nah Itu nanti Misalnya Kalian tambahin Juga Kalian tambahin Juga boleh Kalau misalnya Kalian urakan Itu berarti Kalian harus mengurekan Yang bagian Bahan kimia apa Yang misalnya Berbahaya Bagi lingkungan Ya know Jadi kita tahu Bahan kimia apa Yang berbahaya Bagi lingkungan Setelah kita tahu Bahan apa Yang berbahaya Bagi lingkungan Baru kita Cari tahu Kandungan Dari Apa namanya Daun papaya tadi Apakah Bahan kimia Yang ada di lingkungan Yang ada di Bahan sesedai itu Bisa diripel Atau bisa di Apa ya Bisa ditangkal Dengan Bisa ditangkal Dengan Ini Apa namanya Kandungan yang ada Di dalam Daun papaya Gitu Sufina Jadi nanti Uraanya lebih Didetailkan Pertanyaan lagi Pestisida kimia Pestisida kimia itu Kandungannya apa Misalnya Kita tahu kan Pestisida jenis Jenis X Misalnya Kandungannya Senyawa ini Ini Jadi kandungan itu Kita tahu Kita cari tahu Nanti kandungan itu Bisa ditangkal Dengan Senyawa apa Sebenarnya Sebenarnya kalau Pemikiran Riset itu Kayak gitu Gimana Sufina ada pertanyaan lagi Sudah Sudah ya Sudah Salsa gimana Salsa Hujan Hujan Taki Nyalnya Jelek Sama Di sini juga Hujan Gimana Kamu ada Pertanyaan Tidak Oke Karena Boleh Boleh Lihat tadi Yang Langkah-langkah Solusinya Tadi Langkah-langkah Solusinya Punya Siapa Yang ini Yang kedua Yang kedua Ya Yang Punyanya Ini ya Sufina ya Grup kedua ya Iya Oke Nanti Langkah yang kedua Ini Tadi saya juga Belum Ini Belum dicoba juga ya Sufina sama Salsa ya Belum Ini dapat Belum 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 Sorry Dapat Idenya dari mana Atau dapat Masukan dari mana Baca artikel Tad Baca artikel ya Oke nanti Kalau misalnya Baca artikel Kalau misalnya Baca artikel Nanti di Di Dianu ya Di apa namanya Disimpan dulu artikelnya Disimpan dulu Nanti kalau misalnya Sudah disimpan Baru Nanti Dishare ke saya Itu ya Gimana Gimana tadi siapa Iqbal Ya Sudah Sudah ya Ya Tad Ada lagi Yang mau Ditanyakan Gak ada Kalau gak ada Kita lanjut Ke Kelompok Yang ketiga Frisa Sama Kesha Sudah Ayo Bisa Kita on cam Oke Kesha Frisa Gimana Frisa Oke Baik Kita share Untuk yang Kelompok Yang ketiga Oke Kelompok Yang ketiga Ini Kesha Kamu baik-baik Ajaran Baik Untuk yang Kelompok Yang ketiga Ini Lebih Fokusnya Sebenarnya Bukan Bahas Belum Pada Bahasan Teknologi Ini Saya Kasih Ini Lebih Pada Bidang Yang Teknologi Ini Lebih Bidang Kesosial Kalian Cocok Kesosial Atau Ke Ipay Anaknya Wah Itu Dua-duanya Dany Pinternya Ipay Apalagi Kesha Masuk Atlet Ipay Ambilnya Sosial Ya Gak Apa Dia Sosial Bagus Juga Oh Mantap Mana Kesha Tadi Kamu Tidak Kenapa Tau Sudah Kepikiran Ipay Kepikirannya Sosial Ini Ini saya dapat Dapat Remaining Waktunya tinggal Tujuh menit lagi Nanti Kalau misalnya Sudah Masuk lagi Ya Ini yang Bagian Kelompok Tiga Ini Begronya Adalah Kemiskinan Kemudian Rendahnya Masyarakat Terhadap Pendidikan Sama Pengangguran Terus Kemudian Solusi Dari Masyarakat Dilakukan Pemerintah Adalah Menyerupkan Bantuan Sosial Membuat Membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Menciptakan Lama Pengisian Tapi Yang kurangnya Adalah Disalurkan Kepada Masyarakat Tidak Disalurkan Kepada Masyarakat Yang Kedua Lapang Masih Kurang Berarti Yang Ketiga Banyak Tenaga Asing Disini Akan Muncul Mengadakan Seminar Seminar Di daerah Pelosok Dengan Seminar Kepada Yang Di daerah Pelosok Dan Memberikan Pengertian Bahwa Pendidikan Itu Sangat Penting Bagi Anak 9 Tahun Membentuk Bagi Warga Tersebut Ini Sebenarnya Lebih Upaya Preventive Sebenarnya Tapi Kalian Sudah Fokus Masalahnya Adalah Ketiga Ini Berarti Adalah Kalau Misalnya Bantuan Sosial Yang Diberikan Terkadang Tidak Tersalurkan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Berarti Sebenarnya Kalian Bisa Membuat Solusi Dari Satu Permasalahan Aja Misalnya Membuat Aplikasi Misalnya Membuat Aplikasi Untuk Warga Yang Menerima Bantuan Sosial Supaya Tidak Apa Gitu Kan Jadi Satu Aja Kalau Misalnya Yang Kedua Kan Lapangan Pekerjaan Masih Kurangan Berarti Nomor Satu Sama Nomor Dua Itu Ini Ada Solusinya Sendiri Ini Ada Solusinya Sendiri Ini Juga Ada Solusinya Sendiri Begitu Kan Maksudnya Jadi Ini Masih Belum Fokus Pada Bagian Apa Jadi Nanti Kalau Misalnya Kekurangannya Seperti Ini Yang Harus Kalian Selesaikan Itu Tiga Permasalahan Ini Jadi Jadi Lebih Baik Itu Fokus Masalahnya Fokus Pada Satu Kayak Gitu Langkah-langkahnya Melakukan seminar Ini Sudah Pada Tahapan Apa Ya Metode Untuk Mengambil Datanya Mungkin Seperti Itu Untuk Yang Kelompok Tiga Tidak Apa Ini Sebenarnya Sudah 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 Bagus Untuk Penelitian Sosialnya Tetapi Lebih Fokus Lagi Ada Pertanyaan Dari Kelompok Tiga Dari Kesya Sama Kesya Sama Siapa Ya Risa Oh Iya Sama Risa Gimana Ada Pertanyaan Kesya Gak Ada Ustaz Risa Ada Pertanyaan Gak Ada Kalau Bidang Sosial Kayak Gitu Apa Bisa Dibawa Keteknologi Bagaimana Mungkin Kalau Teknologi Biasanya Ke IPA Ya Kalau Masalahnya Itu Diambil Dari Nilai Sosial Apa Bisa Dibawa Teknologi Kalau Misalnya Sosialnya Itu Bikin Aplikasi Berarti Maksudnya Tetap Teknologi Berarti Yang Berbau Hock Ber Ya Itu Bisa Masuk Teknologi Oke Dari Ketiga Tim Kalau Menurut Penilaian Saya Berarti Kelompok Satu Itu Lebih Cocok Untuknya Yang Keteknologi Kalau Menurut Soda Kiki Soda Soda Ya Fripon Itu Nanti Jadinya Dibikin Tiga Aspek Semua Ya Bagaimana Gimana Saya Kurang Mendengar Nanti Jadinya Diambil Tiga Aspek Itu Ya Yang Teknologi Sain Tek Sama Sosial Itu Ya Ya Nah Kalau Dari Yang Paparan Tadi Yang Kelompok Satu Itu Teknologi Bisa Mungkin Apalagi Yang Kelompok Satu Itu Sudah Mungkin Bisa Dikembangkan Yang 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 Iqbal Ya Tapi Kalau Yang Sosial Mungkin Punya Di Keisha Tapi Lebih Di Out of The Box Gitu Itu Kan Masih Masih Sering Dibahas Kalau Yang Tentang Kemiskinan Tadi Dan Kalau Kemiskinan Susah Banget Membedahnya Karena Itu Bukan Ranah Kita Iya sih Memang Berarti Teknologi Tetap Yang Lampak Satu Ya Bisa Bisa Itu Ada Sain Tek Kalau Sain Tek Tapi Non Teknologi Bentuknya Apa Hanya Misalnya Praktikum Praktikum Biasanya Pembuktian Biasanya Biasanya Kalau Yang Ipa Nanti Mungkin Bisa Sama Keisha Bisa Keara Situ Ke Arah Ipanya Kalau Yang Sufina Sama Sasafira Bisa Tetap Ke Ips Uslia Gimana Uslia Ini On On Audio Enggak Ustaz Zahlia Tadi Zoomnya Bermasalah Itu Tapi Dia Memantau Oke Siap Gimana Ustaz Zahlia Mau Kalau Saya Cocok Aja Maksudnya Untuk Yang Iqbal Tadi Udah Bagus Jadi Dipertahankan Aja Untuk Sesuai Itu Tadi Sama Uskiki Tadi Sama Sama Ya Mungkin Nanti Kalau Kayak Gitu Saya Kurang Paham Jadi Saya Nanti Mungkin Bantunya Kepenulisannya Aja Siap Oke Berarti Dari Semuanya Saya Rasa Kayaknya Nanti Teknologi Tetap Ganang Sama Iqbal Gimana Ganang Sama Iqbal Ya Oke Selanjutnya Nanti Saya Sudah Ada Ide Sebenarnya Sudah Ada Ide Mungkin Bisa Dipakai Oleh Banyak Sosial Sama Iqbal Yang Teknologi Tetap Buat Dua orang Ini Pertanyaan Tadi Ini Kayaknya Bentar lagi Sudah Ano Amin